Warga Kota Ternateh, Provinsi Maluku Utara antusias menyaksikan Gerhana Bulan Total. Antusias mewarga yang sama juga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemantauan Gerhana Bulan Total di Kota Ternateh, Maluku Utara dipusatkan di sejumlah lokasi termasuk di Puncak Moya yang menjadi pusat pemantauan oleh petugas BMKG setempat. Puncak Gerhana Bulan Total di Kota Ternateh terjadi pada pukul 21.11 waktu Indonesia Timur dengan durasi selama 10 menit. Warga dan mahasiswa setempat antusias menyaksikan Gerhana Bulan Total di lokasi Puncak Moya, Kecamatan Ternateh Tengah, Kota Ternateh. Para mahasiswa sengaja dilibatkan untuk memantau sekaligus mempelajari fenomena alam tersebut secara langsung. Gerhana Bulan Total di Ternateh berakhir pada pukul 10.15 waktu Indonesia Timur. Sedangkan durasi Puncak Gerhana hingga fase akhir Puncak Gerhana berlangsung selama 10 menit. Gerhana Bulan Total yang terjadi pada saat ini berdampak pada pasan air laut. Hal ini terjadi karena jarak bulan yang lebih dekat dengan matahari dan membuat gaya gravitasi bulan lebih besar. Bisa menyaksikan, melihat langsung proses terjadinya Gerhana Bulan Total ini dari mulai fase yang kedua sampai nanti kita akan selesai di jam 10 lewat 15 menit untuk fase yang terakhir. Nah sekarang kita berada di posisi fase intinya atau fase Gerhana Bulan Total seluruhnya tertutupi. Kami kesini dalam rangka ingin melihat, menyaksikan langsung fenomena langka Gerhana Bulan Total. Berarti kebetulan berkaitan dengan mata kuliah ya? Ya karena ada sampel potnya juga ada berkaitan dengan mata kuliah kami yaitu mata kuliah kosmografi. Apa yang dipelajari tadi? Tadi selain kami mempelajari mengenai alat-alatnya, alat-alat yang digunakan untuk memantau Gerhana Bulan, kami juga mengetahui fungsi karena mereka juga memberikan pengetahuan, memberikan penjabaran mengenai fungsi daripada alat-alat tersebut. Sementara di Gowa, Sulawesi Selatan, puncak Gerhana Bulan Total terjadi pada pukul 19 lewat 19 waktu Indonesia Tengah. Pengamatan penampakan puncak Gerhana Bulan Total di wilayah itu dipusatkan di stasiun geofisika BMKG setempat yang menyiapkan teleskop dan dilengkapi detektor dan teknologi informasi. Bahkan masyarakat setempat dapat melihat langsung fenomena ini tanpa menggunakan alat khusus. Gerhana Bulan Total terjadi saat matahari, bumi dan bulan berada pada posisi sejajar. Proses Gerhana Bulan Total di wilayah itu dimulai pada pukul 16 lewat 47 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pukul 21 lewat 49 waktu Indonesia Tengah. Kepala stasiun geofisika Gowa, Rosa Amalia, menyatakan fenomena Gerhana Bulan Total berpengaruh terhadap kondisi pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan banjir pesisir atau ROP di sejajar wilayah di pesisir Indonesia. Jadi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19 lewat 28 yang mana ini sudah, kalau dari perhitungan kami sudah berakhirnya masa puncak jadi ini sudah fase akhir puncak dan akan masuk ke fase U3 atau fase akhir puncak yang mana untuk selanjutnya kami akan melakukan pengamatan yang akan teramati adalah Gerhana sebagian dan kemudian nanti akan berakhir hingga pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Rosa Amalia mengimbau masyarakat agar mewaspadai terjadinya banjir ROP di sejumlah wilayah di Indonesia namun tidak terjadi di Sulawesi Selatan. Sarudin Nurdin, Ivan Ahmad, kontributor buta satu Ternate Maluku Utara dan Goa Sulawesi Selatan.